Hai guys welcome back on mah watch YouTube channel still with me Theo and this time this time gua mau review salah satu brand yang baru masuk di kita asalnya bukan dari Jepang ya USA dan ini salah satu brand otomotif ya apa yang mau gue review kali ini gua mau ngebahas brand dari USA terus brandnya dari otomotif terkenal langsung aja ini dia Jeep kalian pasti udah ada yang nungguin kan brand ini datang di kita beberapa dari kalian langsung aja ini adalah Jeep Grand Cherokee JPG 900301 ma RMB Oke gue bahas dari yang hitam dulu ya untuk diameternya dia itu cuma di 38 ya untuk lebarnya untung kalau di dan dia tebelnya di 13,40 mm ya lak-laknya sekitar 49 ya kurang lebih nah untuk look widthnya ini 21 setengah mungkin kalian kalau mau ganti-ganti strap bisa di di 22 ya 22 itu oke mungkin agak maksa dikit sih tapi it's ok kalau misalkan takut nggak cocok mungkin kalian bisa custom ya pesen dengan ukuran yang sesuai bener-bener fit looknya nah ini movement-nya otomatik Japan otomatik gua masih belum cek lagi ini Japan nya dari siapa tapi kalau dilihat dari model movement-nya ini kayaknya dari Miota terus ini power reserve kurang lebih 40 jam dan untuk water resistnya sendiri jam kayak ini ini kurang lebih di 3 ATM atau 30 meter jadi lebih amannya ini nggak dipakai aktivitas air yang berlebihan ya jadi movement ini punya fitur winding ya untuk nambah power reserve tapi dia nggak punya fitur hack jadi kalau kalian setting jamnya detiknya akan tetap jalan seperti yang dilihat disini detiknya tetap jalan dan jam ini kacanya juga udah terbuat dari sapphire crystal ini bahan casenya stainless steel dengan PVD coating tapi dia no date ya karena ini biasanya kalau skeleton atau open heart tuh jarang banget ada jam yang punya fitur date atau day nah untuk back casenya yang tadi udah gua sebut itu see-through atau exhibition kalian bisa lihat rotor sama movementnya disini tapi untuk model buka casenya kalau kalian penasaran pengen melihat movementnya lebih jelas selagi ini modelnya pakai baut ya pakai baut jadi harus ada openg yang bener-bener pas buat buka casenya ini dan untuk di strap ini dari genuine leather seperti tadi gua bilang look fitnya 21,5 kalau mau bantal ganti bisa pakai 22 atau mungkin custom dan untuk harganya ini masih di kisaran around 3 jutaan aja dan kalian udah bisa dapat desain homemade yang kayak gini nah untuk varian lainnya ini ada varian black gold nah jadi kalau untuk yang daily beater atau lebih terkesan agak maco kalian bisa pilih yang varian black kalau untuk agak kesan mewah sedikit kalian bisa pilih yang varian black gold harganya juga sama spesifikasinya dan ini namanya ada jpg 900302 untuk crownnya ini juga udah screw down crown ya jadi jangan lupa kalau seandainya mau setting dibuka dulu crownnya baru di setting jadi jangan langsung ditarik ya karena ini adalah screw down crown nah kalau kalian udah selesai setting abis ditambah power reserve nya jangan lupa buat kunci lagi crownnya kayak gini oh iya gua belum kasih tau kalian kalau on hands ya on hands nya kira-kira kayak gini anyway pergelangan gua ini cuman 14,4 cm ya untuk lingkar jadi jam ini dia emang punya lock sih walaupun locknya enggak panjang tapi dia enggak menyerupai tanduk jadi masih cocok ya untuk di pergelangan kecil tapi ini lebih ideal untuk di pergelangan mungkin 15,5 cm ya tapi kalau kalian suka jam yang pas modelnya mepet di pergelangan tangan ini cocok banget dan modelnya juga mewah brandnya juga oke setiap pembelian jeep watches kalian akan dapet komplimen berupa miniatur jeep rubicon ini ya ini keren loh ya ternyata gua gak duga kalau ternyata kalian bakal dapet miniatur ini ya dan bukan ini aja kalian juga bakal dapet denim tote bag ini ada tulisannya jeep watches modelnya kayak gini nah terserah ini kalian mau jadi shopping bag kalau yang mau berburu dan sekaligus dapet komplimen ini mending berburu sekarang ya mumpung masih ada oke ini salah satu brand otomotif ya yang gua rekomendasiin buat kalian kalau kalian bener-bener suka sama brand otomotif dan ngoleksi brand-brand tersebut terus kalian suka model yang agak unik-unik ya terutama model-model homage yang beberapa waktu lalu udah pernah gua bahas nah ini ada lagi selain brand yang satu itu yang punya model homage oke happy hunting everyone this is Jeep Grand Cherokee oke guys gimana tadi yang barusan gua review dikit brand USA namanya Jeep dan ini namanya Jeep Grand Cherokee ya yang namanya JPG 900 301 sama JPG 900 302 gimana keren kan buat kalian yang suka brand-brand otomotif ini bisa diburu ya karena ini juga masih fresh from the oven ya buat di website kita jadi udah bisa diburu di website kita sama di aplikasi kita terus modelnya juga kalian udah tau kan ini homage-nya apa kira-kira nggak perlu gua sebut lagi lah ya oke happy hunting yang udah nungguin brand ini and happy shopping oh iya kalau ada pertanyaan and comment silahkan tulis di kolom comment buat yang belum subscribe silahkan di subscribe terus jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan info-info dari kita dan terlebih lagi biasanya kalau di channel ini kita suka kasih surprise kan buat kalian terutama buat subscriber pastinya ya oke sekian dulu video kali ini see you on the next video bye bye